Makasih, maaf sah. Aku gak kuat ya Allah melihat semua ini. Aku terpaksa harus matahin hati kamu dengan cara seperti ini. Gak kuat lihatnya, Nando patahkan hati Saleha. Berikut cuplikan untuk episode hari ini. Nando memberikan cincin untuk Isabella sebagai bentuk ingin melamannya. Saleha melihat itu semua, hati Saleha gak kuat melihat Nando yang akan serius dengan Isabella. Nando dan Saleha sama-sama sakit. Isabella juga begitu, memang ini impian Isabella bisa bersama dengan pria yang dia cintai, tapi tidak dengan cara seperti ini. Cinta yang menyakiti hati orang lain karena terpaksa. Isabella gak mau hidup menanggung beban di atas derita dan kesedihan orang lain. Saleha memilih pergi karena pria melihat itu semua. Bu Rianti cegah barang menyusul Saleha. Bu Rianti sengaja supaya Saleha tahu, Nando sedang bersama Isabella. Azam menghampiri Saleha yang sedang bersedih. Saleha menutupi kesedihannya di depan Azam. Sementara itu, Bu Heni tak setuju karena Nando melamar Isabella. Bu Heni datangi Isabella dan Pak Rahmat dan menegaskan bahwa Nando tidak pernah mencintai Isabella. Bu Heni tegas cika yang dicintai Nando adalah Saleha. Bu Heni berusaha menenangkan Saleha karena Bu Heni tahu perasaan Saleha saat ini sedang hancur melihat Nando melamar Isabella. Di sisi lain, Isabella kepikiran ucapan Bu Heni tadi. Isabella katakan pada Nando untuk selesaikan masalahnya dengan Saleha sebelum terlambat. Karena Isabella juga tidak mau ada pihak yang merasa tersakiti jika nanti dia dan Nando menikah. Tapi Nando malah hilang, dia akan berusaha mencintai Isabella. Lebih baik kamu selesaikan masalah kamu dengan Saleha. Nando tidak pernah mencintai Bella. Aku akan berusaha untuk mencintai kamu, Isabella. Saksikan kelanjutannya hari ini hanya di SCTV. Saksikan kelanjutannya hari ini. Terima kasih.